Pemirsa ribuan buruh di Jawa Barat mengancam akan menggelar demo besar menolak penetapan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022. Penolakan terjadi setelah UMP Jawa Barat hanya naik 1,72% atau sekitar Rp31.000. Penetapan UMP 2022 mendapat penolakan dari ribuan buruh di Jawa Barat. Para buruh menolak kenaikan UMP hanya Rp31.000. Atau 1,72% dari UMP sebelumnya. Penolakan para buruh ini mendapat tanggapan Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil. Kang Emil menegaskan pemerintah daerah selama ini telah mengikuti rumus perhitungan upah dari pemerintah pusat. Sehingga kita sampaikan aspirasi-aspirasi kalau kurang puas asfah dengan cara-cara yang baik. Cara-cara dialog kira-kira begitu. Sehingga di kedepannya bisa menemukan rumus-rumus yang tentunya saling memahami dan saling menguntungkan lah kira-kira. Para buruh juga diminta untuk memahami kondisi ekonomi baik di daerah maupun nasional yang masih dalam tahap pemulihan dan belum membaik. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, INews melaporkan.